kesalahan pemula menggunakan setrika uap biasanya teh kan suka menutup tangki airnya yang ini jadi kalau misalnya air yang sudah menyedih langsung menyembur ke atas nah ini bahaya ya jadi kita harus benar-benar fokus saat menggunakan setrika uap dan juga yang lebih sering ya ini sehingga gas itu lebih cepat habis guys ini jadi ini terlalu besar penggunaan apinya jadi kita sedang aja ya jangan terlalu besar agar hemat gas terus selanjutnya adalah pas disini ya guys pas disetrika uapnya kalau misalnya sudah mencapai itu ya apa namanya setiap setrika uap kan beda-beda kalau misalnya mencapai derajat panas itu kadang-kadang suka lupa yang pemula itu membuka keran yang ada di paling bawah ya eh di belakang yang kecil keran kecil yang ada di belakangnya ini guys kelihatan gak nah keran kecil ini suka lupa dibuka sehingga apa menyebabkan air akan tumpah ke setrikaan kita guys jadi yang kering cucian kita yang kering akan menjadi basah karena uap nah kayak gitu ya jadi kita harus buka sedikit aja ya agar uapnya itu agar airnya itu turun ke sana guys terus ke jerijen yang kita siapin kayak gitu ya jadi seperti itu terus uapnya kalau misalnya di ini ya yang di keran belakang ini kalau misalnya kita buka sedikit aja maka uapnya akan banyak ya seperti ini uapnya akan banyak sehingga hasil keperikaan kita itu halus kayak gitu ya tapi kita juga harus terperiksa ya apakah ada air keluar atau enggak kalau misalnya masih ada air keluar atau enggak masih ada air keluar maksudnya kita buka lagi keran ini guys keran ini sedikit lagi nih nah seperti ini ya nah jadi air tidak akan keluar jadi kita juga harus ini juga ya guys kita periksa dulu sebelum kita aplikasikan ke ini guys nih ke baju yang akan kita setrika seperti itu terus jangan sampai lupa juga itu kalau misalnya di jerijennya udah penuh kita buang ya guys soalnya ini air yang sangat panas banget takutnya akan menimpa kaki kita tanpa kita sadari guys kayak gitu terus ini kita buang ya guys ya jadi tidak kita gunakan lagi untuk setrika besok tapi kita harus menggunakan air yang baru untuk setrika besok supaya apa supaya hasilnya lebih memuaskan terus yang sering kali tidak itu ya apa ya kesalahan pemula ya itu suka banget tidak menguras guys menguras ini tangkinya ini jadi kalau misalnya kita udah menggunakan ya terus besoknya lagi mau menggunakan makanya ini harus dikuras guys supaya apa supaya tangki kita ini setrika uap kita ini lebih awet jadi ini cara ngurasnya ini ya dibuka ya karena ini masih dipakai jadi ini enggak aku buka ya jadi ini akan keluar air kotornya guys air sisa jadi jangan sampai kita apa namanya itu ya menyimpan air sisa setrikaan kita di dalam tangki karena itu akan gampang merusak setrikaan setrika uap kita guys tau sendiri kan setrika uap itu enggak murah jadi kita harus sebenar-benar rawat ya oke deh segitu dulu dari aku terima kasih ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati